Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Kali ini kami akan mengganti ban Caranya seperti apa Sebenarnya cukup mudah Tapi ini untuk yang pemula Ini sangat sulit Untuk jenis motor Grand yang ada Mas dulu Mas dulu Yang ada Buah sekirnya seperti ini Ini dilepas Ini padahal asnya sudah Lepas Disini pun juga sudah lepas Ganjelnya sudah lepas Tapi belum bisa Turun Caranya Diam dulu Caranya Kita lepas dulu Perangkat rem Ini Dan Pahanya Pah remnya Bukan pahak yang melehoi Tipsnya Melepas Ini Ini harus dipersihkan terlebih dahulu Ini kita Sikat dengan sikat kawat yang kita bikin kemarin Tujuannya Tujuannya apa Jatuh nanti Tujuannya Supaya Tidak macet Dan patah Baunya Karena Jika terjadi patah Kita akan Ganti rugi Kan sayang Uangnya Seperti ini Harus bersih Nanti Diberi Pelumas Contohnya Oli Oli bekas itu Bisa Oke kita bersih Setelah bersihkan Kita Beri pelumas Dan kita Ambil kunci T Kita Putar Ini Enak Karena Sudah kita Bersihkan Terlebih dahulu Terus Sampai Lepas Ini Tarik Kita Lepas Selanjutnya Kita Lepas Baut Yang Ada Di Paha Rep Terlebih dahulu Ini Dilihat Ini Yang Bergerak Bergerak Tangannya Nah Disini Ini Harus Dilepas Juga Kita Ambil Ambil Kunci T 12 Pastikan Tidak Berputar Belakangnya Agak Berputar Bisa Lepas Terus Kita Jembang Lalu Kita Jembang Agak Dipaksa Sedikit Tidak Masalah Yang Mending Jangan Terlalu Kasar Nanti Bisa Rusak Motor Orang Selanjutnya Ini Kita Putar Panel Set Tujuannya Supaya Paharim Tidak Nyangkut Disupir Ini Kita Putar Set Seperti Dan Ditarik Lup Dan Terlepas Seperti Itu Caranya Sewaktu Dibongkar Jangan Lupa Lahar-laharnya Dicek Karena Sekalian Bongkar Biar Bongkar Bongkar Terus Jadi Caranya Seperti Itu Untuk Penggantian Ban Penggantian Kampas Sudah Ada Videonya Ya Sama Caranya Tidak 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 Beda Intinya Sewaktu Penjugilan Pencongkelan Hati-hati Terkena Ban Dalamnya Nanti Ngicoli Kan Ruki Ruki To Yang Perlu Dicek Saat Dibongkar Satu Baharnya Kanan Kiri Dicek Ini Sudah Pecah Sedikit Nanti Kita Bilang Dengan Warnernya Tidak Tidak Enting Kita Sudah Ngomong Nanti Ya Dikanti Kalau Enggak Ya Enggak Usah Kedua Kampas Rem Kalau Masih Bisa Diakal Diakal Ini Nanti Diakal Liat Karena Masih Bisa Yang Ketiga Markir Dicek Juga Yang Keempat Karet Yang Kelima As Semua Harus Dicek Rantainya Gear Karet Sasis Sekalian Oke Itulah Cara Melepas roda Belakang Grand Yang Sangat Romit Bagi Pemula Seperti Saya Menjengkelkan Kadang Tapi Namanya Dandan Harus Sabar Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Share Video Ini Ke Teman Teman Supaya Bermanfaat Bagi Yang Lain Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye